ZOMBIE APOCALYPSE Kehidupan asmara Kaisang pengharap sempat bikin geger publik. Berpacaran lama hingga digadang-gadang akan menikah Kaisang mendadak di Tuding Hosting, mantan kekasihnya Felicia Dissu. Bahkan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu malah terjiduk akrab dengan pegawainya sendiri. Nadia Arifta Sempat beredar rumor kalau Nadia merupakan calon istri Kaisang yang baru. Netter pun sempat keregetan saat muncul. Ia bahkan disentir sudah lama mengincar Kaisang yang merupakan bosnya sendiri. Setelah rumor itu beredar, sosok Nadia tak kunjung muncul untuk buka suara. Ini setelah sekian lama sosok Nadia kembali menjadi bahan perbincangan. Ia rupanya muncul ketika Kaisang sedang meraihkan ulang tahun karyawan sekaligus mengaji secara online. Dalam video yang beredar, Kaisang diduga memasang foto Nadia sebagai latar belakang layarnya. Yang menarik Nadia sendiri ikut hadir di acara online itu. Video itu sendiri dibocorkan oleh Nabila Javanika. Nabila sendiri sempat diisukan bersaing dengan Nadia untuk mendapatkan Kaisang. Sejauh ini kebenaran, kabar kisah asmara Kaisang dan Nadia masih menjadi misteri. Namun Kaisang pernah mengungkap kalau ia sedang fokus pada bisnisnya. Sementara itu peramal Dini Darko pernah menerawang kalau Kaisang cuma menjadikan Nadia sebagai tameng demi bisa putus dari Felicia. Kaisang dinilai tak siap putus namun terpaksa melakukannya diduga karena perbedaan keyakinan. Kaisang minta putus, Feli dan keluarga gak kasih. Akhirnya Kaisang bingung. Yaudah aku akan melakukan sesuatu biar benci sama aku. Yang akhirnya dia memutuskan jadian dengan karyawan Nadia, Serudeni. Kalau drakor seperti itu banyak skenario. Ini suatu hal yang bisa terjadi. Sebaiknya kita jangan mengejudge karena belum ada ikatan apapun. Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton!